Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Gigi Foranama pada channel Gigi Berbagi. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang salah satu fitur yang kita tambahkan pada sistem V-Class yang baru, yaitu fitur gamification level up. Apa saja fitur yang bisa kita gunakan, seperti apa akan kita lihat. Pertama kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun SSO. Lalu kita akan mengaktifkan fitur gamification level up ini pada salah satu mata kuliah yang akan kita gunakan. Contohnya ini ya. Nah, pada mata kuliah inter-off thing, ini akan kita aktifkan plugin gamification dari mana menunya. Untuk menambahkan menu tersebut, silakan Bapak-Ibu dosen mengklik tombol Turn Editing On. Ya, di sini. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada bagian blok ya. Di bagian blok ini kita bisa menambahkan fitur gamification level up. Nah, di bagian kiri bawah ini ada add blok. Langsung saja Bapak-Ibu tambahkan add blok. Kemudian pilih jenisnya adalah level up. Ya, seperti ini. Maka, apabila kita sudah klik tombol tersebut, dan kita non-aktifkan tombol Turn Editing On-nya, maka di bagian kanan sidebar, ya sebelah kanan sudah ada simbol ya. Seharusnya sudah ada simbol level up seperti ini. Nah, level up ini sebetulnya tidak berpengaruh terhadap penilaian, kuis, atau tugas. Tapi, kita bisa melihat memantau aktivitas dari mahasiswa atau peserta yang mengambil mata kuliah kita. Nah, di sini kita bisa melihat dari tombol Report. Kalau kita klik tombol Report, maka bisa terlihat apa saja aktivitasnya, siapa yang mengikuti kuliah, kemudian ada poin yang didapatkan oleh mahasiswa pada saat mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan soal, kuis, kemudian membaca material, maka progres dari masing-masing peserta kita itu akan terlihat di sini, di menu level up ini. Ya, cukup membantu, mungkin ada sesuatu yang berbeda ya dengan sistem VKLAS sebelumnya, ada sistem poin, sehingga mungkin memancing mahasiswa untuk lebih tertarik, mengeksplorasi fitur-fitur dalam sistem VKLAS. Nah, demikian panduan singkat untuk penggunaan modul gamification level up. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.